Intro Setidaknya terdapat seratusan lebih puisi bernuan savisata Purworejo dari karya 36 penulis atau penyair diterbitkan dalam buku antologi puisi ke-13 kelompok peminat seni sastra atau kopisisa Purworejo berjudul Kaloko Tanah Pusaka Peluncuran buku antologi puisi tersebut berlangsung secara daring di Museum Tosan Aji Purworejo Sabtu 8 Agustus 2020 Ada pun prosesi peluncuran ditandai secara simbolis dengan pemukulan kentongan dan penyerahan buku antologi puisi Kaloko Tanah Pusaka kepada sejumlah penyair oleh Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Agung Wibowo AP Dalam kesempatan itu Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM juga berkenan membacakan puisi berjudul Anak Bogowonto karya Kristina Kusuma Indrawati disusul pembacaan puisi oleh perwakilan penyair junior dan senior kopi sisa Purworejo Orasi sastra sekaligus bedah antologi puisi dilakukan oleh Dr. Dr. Andes Wijaya Heru Santoso MPD dosen pendidikan bahasa Indonesia Universitas Sarjana Viata Taman Siswa Yogyakarta yang juga dikenal sebagai sastrawan Purworejo Peluncuran buku antologi puisi Kaloko Tanah Pusaka juga menjadi penanda usia 41 tahun kopi sisa Purworejo yang didirikan pada tanggal 28 April 1979 Ya tujuannya tidak lain dalam rangka pembinaan budaya literasi kemudian sekalian juga mengenalkan objek-objek atau destinasi wisata Purworejo melalui puisi yang ditulis oleh 36 penyair asal Purworejo atau yang berdomis ini di Purworejo Kalau kopi sisa sendiri sudah kapan Pak? Ini kebetulan juga sebagai bentuk ulang tahun kopi sisa ke-41 karena sudah mulai tahun 79 dulu Ini satu puncak-puncaknya dan hari ini merupakan peluncuran antologi yang ke-13 ingat saya Siap-siap 5 tahunan kita ada peluncuran itu Harapan ke depan Pak? Harapan ke depan ya tentunya para penyakir penulis ini ada yang muda ada yang senior masih bisa bertahan untuk jasaran antasa berkarya berkarya terhentus dan juga sekaligus mempromosikan destinasi Purworejo yang berkaitan dengan kewisataan karena ditempatkan di sini memang sengaja untuk itu ya sengaja untuk bisa mempromosikan juga museum Tosan Aci sebagai satu destinasi wisata yang bersifat edukatif Dari Purworejo, Maestri Andi Sanjaya, Begelen Channel, melaporkan Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.